Halo selamat malam Halo Halo Oke Mbak Dari ya pake handsfree kah? Iya Coba gak usah pake handsfree sih Soalnya agak kejauhan gitu suaranya Kayak kerasa sedikit Halo? Ini gak pake handsfree? Enggak gak pake Oke Boleh dimulai ceritanya ya Mbak? Mbak Nadia Oh iya ini ceritanya tuh udah Lama sih sekitar tahun 2008 Jadi Kejadian ini di Bogor Soalnya kan aku juga pendatang di Semarang ya mas ya Ini waktu itu Di rumahku itu Jadi sebelumnya itu ada Ayahku kan meninggal Setelah acara 40 harian itu Otomatis Udah sepi semua kan mas Nah Pas itu tuh Tiba-tiba Sekitar jam 2 Setengah 2an itu Aku ngedenger kayak ada Jadi di pagar rumahku tuh ada lonceng Bunyi lonceng Kerencing-kerencing Kayak gitu kan Terus Terus abis itu Aku bangun Bundaku pun itu siapa Nah waktu itu kan posisi Abis acara 40 hari kan Jadinya aku sekamar sama bundaku tuh Di kamarku Terus bundaku Apaan sih? Gak ada Gak ada Pertama bundaku gitu Terus Gak lama aku ngedenger Kayak ada laki-laki Tapi bukan suara Aku pertama mikirnya Apa yang mungkin itu Ayahku gitu kan ya Tapi Kalo di islam kan mungkin Gak ada yang kayak gitu-gitu ya mas ya Nah tapi ada suara kayak Mbak Mbak Gitu Terus aku bangunin bundaku lagi Bun-bun itu ada suara Manggil-manggil Siapa? Pertama bundaku bilang Gak ada Gak ada Terus Aku suruh bundaku ngelek Pas bundaku ngelek Agak lama Gitu terus mas Jadi Kerencing-kerencing Mbak Kayak manggil di keren kan mungkin Ada orang minta bantuan Tapi Kalo minta bantuan Mbak Itu juga manggil Siapa kan Gak mungkin Kalo gak ada yang manggil bundaku mbak Gak ada yang manggil aku mbak juga Terus pas Pelan-pelan dicek ke depan Buka jendela Itu tuh gak ada siapa-siapa Pas ditutup Tiba-tiba bunyi lagi Kerencing-kerencing Kayak gitu Nah aku kan takut ya Yang buka itu bundaku Terus Udah-udah anggap aja Gak ada orang Gitu Nah abis itu kan Kesokan harinya tuh Aku cerita sama Tetanggaku Terus tetanggaku juga cerita Jadi aku waktu itu Pernah punya Boneka Bonekanya tuh boneka Bayi yang Ada Kempengan yang bisa nangis Kalo dilepas itu Bisa nangis Nah itu tuh Bonekanya waktu itu Sempet Aku Sayang-sayang gitu deh Istilahnya Nah abis itu Tetanggaku bilang Waktu itu Aku ngeliat Boneka kamu Terbang-terbang Terus abis itu Aku Pertama kan gak percaya Masa sih Masa ya terbang-terbang Kapan gitu Terus Kemarin Kemarin malam Di depan jendela Nah abis itu Aku bilang bundaku kan Pertama bundaku Ah gue itu Paling cuma halu aja Ya udah tuh Terus besoknya lagi Tetanggaku ngomong lagi Petit kemaren Terbang-terbang lagi Terus abis itu Pas udah Aku bilang Bundaku Terus Yaudah yaudah Buang aja Bundaku gitu Itu posisi dibuang itu Baterainya udah dilepas Emang udah rusak juga Tapi baterainya dilepas Biar gak Biar gak Gini juga kan Itu dibuang Di tong sampah Depan rumah Malamnya Bundaku katanya tuh Paginya udah buang Tapi malamnya Tiba-tiba itu Bonekanya Bonekanya tuh Udah ada di atas lemari Dan nangis gitu loh mas Nah aku tuh Langsung teriak-teriakan Bund ini kok bonekanya Belum dibuang Aku bilang gitu Terus kata bundaku Udah tadi pagi Dibuang di depan Enggak Abis itu bundaku Kayak kaget Cuman Langsung terlihat Kok masih Kok tiba-tiba Ada di atas lemari lagi Aku Pertama Cerita sama temenku Yang tetanggaku itu Dia Dia langsung percaya Tapi kalau aku cerita Sama temenku yang lain Kan mungkin karena Dia gak bener-bener Ngeliat bonekanya Terbang-terbang Jadi Ah itu tuh Perasaan kamu aja Mungkin belum dibuang Kayak gitu mas Nah Terus Aku juga Diceritain sama Sekitaran tetanggaku Emang suka ngeliat Kuntilanak Di depan rumah Tapi selama aku Tinggal disana Gak pernah Ada gangguan Gitu loh mas Jadi maksudnya Aku gak pernah ngerasa Diganggu Sama yang kata Kuntilanak itu Cuman emang aku Ngerasa diganggu Sama yang Boneka itu Tiba-tiba balik Sama yang pas Abis Empat puluh harian Ayahku itu aja Kayak gitu mas Nah sampai sekarang tuh Aku kayak masih Aku sama bundaku sih Sebenernya masih bertanya-tanya Itu tuh Yang boneka itu apa Terus yang orang-orang bilang Sering ngeliat Kuntilanak di depan rumahku itu Maksudnya Tuh Kenapa Terus Yang Apa Sempat jual rumah itu juga Lama banget Gak laku-laku Jadi setiap ada orang Kesana Ngeliat rumah Yang tadinya Cocok Tiba-tiba gak jadi Kayak gitu mas Udah sih Kayak gitu sih mas Ceritanya Oke mbak Nadia Mas Febri Silahkan dimasuk Langsung Langsung Boleh Selamat malam mbak Nadia Iya malam mas Ini cukup menarik ya ceritanya ya mbak Jadi Kalau yang saya Tahu yang saya lihat ya mbak ya Gangguan-gangguan yang Terjadi di rumah itu Ini dulu ya waktu yang pertama ini dulu ya Yang Istilahnya itu apa ya Yang kayak Bertamu ya Yang Bertamu gitu ya istilahnya ya Itu kalau yang saya lihat itu adalah sosok Yang disebut Kunti itu mbak Yang Jadi yang sering kali dilihat sama tetangga-tetangga itu ya Itu Sosoknya gitu Entah tujuannya apa ya Saya juga gak tahu Entah tujuannya apa Sosok itu Yang jelas Yang saya tahu itu Pada waktu itu Sosok ini itu kayak ingin Mengganggu Istilahnya Membuat gak betah mbak Nadia dengan ibu Di rumah itu gitu mbak Tapi tujuan sebenarnya itu apa Saya kurang paham Karena saya Dari tadi Berusaha untuk Bertanya kepada sosok itu Sosok itu gak mau Ngejawab gitu mbak Terus kalau Masalah boneka Boneka yang Itu tadi Sebenarnya ini Awal mulanya ya Awal mulanya boneka ini memang gak ada Katakanlah gak ada isinya gitu ya mbak ya Terus Karena sering kali Disayang sama mbak Nadia gitu Sering kali Buat mainan Disayang Terus kayak Istilahnya kalau orang Jawa itu Kayak dieman-eman gitu mbak Terus ada satu Sosok yang Memanfaatkan itu Terus masuk ke bonekanya itu ya Jadi Sosoknya memang anak kecil Perempuan Kalau saya tarik ke Belakang lagi Sosok ini itu Memang belum pernah Merasakan kasih sayang Orang tua gitu mbak Jadi Ketika tahu mbak Nadia itu Sangat Bisa dibilang Sangat sayang sekali dengan boneka Tersebut Sosok ini Kayak memanfaatkan Memanfaatkan barang tersebut Untuk Agar bisa mendapatkan kasih sayang Orang tua gitu Jadi Sosok ini itu Menganggap Mbak Nadia itu kayak Orang tua lah gitu Oh iya Makanya dia balik lagi Jadi Kayak istilahnya Pada waktu itu Sempat dibuang itu kayak Ini gak mau Tapi itu kayak Suatu hal yang Banyak orang gak percaya gitu loh Mas Tapi emang Emang beneran Percaya gak percaya Emang beneran ada lagi gitu Iya Jadi sebenernya masih belum masuk Di akal ku juga sih Sebenernya Kalau kita Apa ya Kejadian seperti itu Kalau kita Cerita Atau ngobrol ke orang yang Orang yang awam lah gitu ya Itu kebanyakan orang pasti akan Bertanda tanya gitu Apakah Memang begitu Apakah memang bener gitu Karena kalau kita Saya sendiri pun ya Kalau Hal tersebut Menjelaskan dengan Secara logika itu Saya sendiri juga Kesulitan gitu Mbak Caranya Caranya dia Membawa lagi ke Dalam rumah itu Bagaimana Terus Kenapa kok Istilahnya Barang ini ya Barang ini bisa Bisa dimasukin sama Sosok asral gitu kan Saya tahu Maksudnya Saya Prosesnya itu tahu ya Paham gitu ya Tetapi saya sendiri Untuk menjelaskan Itu kayak Kebingungan sendiri gitu Iya Iya Supaya susah Susah buat dicernalogika Tapi udah dijelasin ya Mbak Nadia Terima kasih banyak ya Tapi habis itu ada lagi gak sih Pengalaman mistis Atau Pas itu saja Kebetulan Pas 40 hari Sebenernya ada beberapa sih Sebenernya sih ada beberapa Kayak Aku di rumah kan ada piano Ya kejadiannya kayak gitu sih Kayak Waktu itu Di rumah cuman ada Aku sendiri Soalnya bunda kan dulu suka dinas Terus Kayak tiba-tiba Pianonya bunyi Kayak gitu Aju sih Kalau kayak gitu kan Kayak Oh yaudah Aku anggap sih Yaudah mungkin Emang mereka lagi main Cuman kalau yang kayak Soal boneka Soal orang Ngelonceng-lonceng itu Itu Kayak Masih aku pertanyakan itu aja Kalau yang soal piano Yaudahlah ya Kayak gitu kan Ya di gangguan Menurutku sih biasa Oke Baiklah Terima kasih Mbak Nadia Untuk ceritanya malam hari ini ya Thank you Selamat malam